Nama gue Amel, dulu gue di tim A3 over, tim ladies. Sekarang gue di tim latra, tim ladies juga. Kaget banget. Abis nggak ada pemberitahuan sebelumnya kan, kalo misalnya ada yang aneh-aneh kayak gitu. Tau-tau disuruh ketemu di sana. Dan kayak gitu tuh kaget banget. Surprise banget. Ya gue nggak kebayang sih ternyata ada pemain-pemain yang sering juara gitu. Terus ada Indri juga yang pernah juara satu. Dan ada yang juara internasional juga kayak Rio. Kayak gitu. Kaget aja bisa sama mereka. Ya seneng banget. Berarti gue mewakili ladies troopers juga. Menurut gue, pas gue pertama kali gue ngeliat sih menarik. Tapi belum coba jadi ya biasa aja. Belum pernah sebelumnya gue belum pernah denger nama game ini. Seru banget, menarik dan mudah dimainkan sih menurut gue. Beda aja sama game-game yang sebelumnya yang pernah gue mainin. Lebih banyak tantangannya, lebih banyak keseruannya. Terus banyak mode-modenya juga. Ada loncernya dan menurut gue seru aja. Lebih seru dari yang sebelumnya. Soalnya itu bener-bener jernih ya. Jelas. Beda banget sama yang sebelumnya. Gue kayak rasanya masuk ke dalam game itu kalau gue main gitu. Grafisnya juga keren sih. Tapi kayak masa kini banget. Keren banget. Oh, menurut gue bisa banget. Karena game-nya seru banget dan mudah dimainkan, mudah dimengerti gitu. Kalau game FPS itu biasanya agak susah dimengerti. Kalau ini pertama kali gue main, gue langsung udah ngerti. Jadi menurut gue pas banget. Black Squad muncul pasti itu bakalan booming banget. Tidak siyaht�. Tidak, sigaralah semasa pasangan. We